selamat menikmati banyak ya macam nyonglah raga ada bola, ada volley ada tenis ada ping pong dan lain sebagainya nah hari ini untuk materi Petsioka itu ada yang namanya senam lantai senam lantai senam lantai itu apa sih? nah senam lantai itu ada banyak macamnya tapi nanti bisa hanya memberikan tiga gerakan saja untuk senam lantai yang pertama ada roll depan yang kedua ada roll belakang yang ketiga ada sikap kapal terbang gimana sih caranya? penasaran kan? nah sebelum itu agak baiknya kalian sebelum melakukan senam lantai atau olahraga yang pertama ada apa? satu pemanasan nah setelah nanti pemanasan mulai dari kepala tangan sampai kaki selesai ya kemudian baru ke materi ya materinya adalah senam lantai oke nah setelah nanti senam lantai selesai baru anak-anak tak di pemanasan yang pertama berarti yang terakhir ada cooling down atau pemendinginan ya benar sekali oke tidak usah lama-lama ya kita langsung saja lihat check videonya berikut ini yang pertama ada roll depan atau berguling ke depan ya pertama-tama sikap berdiri kemudian bungkukkan badan dan tempelkan kedua tangan ke lantai tundukkan kepala hingga dagu menempel di dada kemudian turunkan badan hingga sedikit rendah kedua siku tangan tertekuk hingga membentuk sudut 45 derajat lakukan tolakan dengan menggunakan pergelangan kaki sebelum tulang punggung atau pangkal leher menyentuh lantai kedua tangan akan menjadi penahan tubuh sementara dan perlahan-lahan menurunkan tubuh begitu tubuh telah menggelir ke depan kedua telapak kaki menapak lantai segera dorong tubuh untuk bangkit berdiri sesuai dengan posisi awal ya nanti videonya ada di bagian belakang contohnya ya berikutnya yang kedua ada roll belakang atau berguling ke belakang sikap awal dalam posisi jongkok dengan kedua kaki dirapatkan letakkan kedua lutut pada bagian dada kedua tangan diletakkan pada bagian depan di dekat kaki kira-kira 40 cm di depan kaki tumbuhan berada pada bagian tangan bengkokkan kedua tangan dan mulai berguling ke belakang bagian tubuh yang pertama menyentuh matras adalah bagian pundak yaitu dengan cara menundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada ketika panggul menyentuh matras kemudian peganglah bagian lutut atau tulang kering dengan kedua tangan setelah gerakan berguling selesai diakhiri dengan posisi jongkok dengan kedua tangan tetap memegang tulang kering yang ketiga ada sikap kapal terbang posisikan badan berdiri tegak setelah itu rentangkan kedua tangan ke arah samping lalu dilurkan salah satu kaki ke belakang badan dibungkukan ke arah depan sampai posisinya lurus dengan kaki arahkan pandangan ke depan usahakan tahan posisi tersebut selama beberapa hitungan kemudian kembali ke sikap semula lakukan gerakan di atas dengan menggunakan kaki yang bergantian baik kaki kanan sebagai penumpu ataupun kaki kiri sebagai penumpu contoh dari roll depan contoh dari roll belakang sikap kapal terbang ini dilakukan dengan menggunakan kaki tumpu yang bergantian kanan dan kiri gimana mudah kan anak-anak nah berikutnya silahkan gerakan senam lantai tersebut kalian praktekan di rumah untuk kelas 4 silahkan yang dilakukan adalah sikap kapal terbang dan roll depan sedangkan untuk yang kelas 5 dan kelas 6 yang dilakukan adalah gerakan dari roll depan roll belakang sampai dengan sikap kapal terbang itu ya sudah tunggu video kalian silahkan dikirim di google classroom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati